Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Informasi kontrol ditampilkan pada tampilan multifungsi, bukan teknologi mekanis seperti MiG-29 asli MiG-29K terintegrasi dengan sejumlah rudal termasuk rudal udara ke udara RVVAE dan berbagai rudal antikapal serta antiradar Pesawat ini dapat menggunakan berbagai senjata presisi dipandu seperti KH-29 atau KAB-500 MiG-29 juga disebut menerapkan banyak teknologi untuk mengurangi kemampuan deteksi musuh Salah satunya penggunaan cat penyerap radar yang membuat reflektivitas radar MiG-29K 4 kali lebih rendah daripada MiG-29 versi aslinya Mesin RD-33MK juga ditingkatkan untuk membantu membatasi paparan inframerah Sejak awal MiG-29K telah melalui banyak pasang surut Awalnya angkatan Lord Soviet tidak memilih MiG-29K tetapi memesan Su-33 untuk melengkapi kapal Induk Admiral Kutsnesov Alasan utamanya adalah karena Su-33 memiliki kecepatan lepas landas dan mendarat yang lebih rendah Ini memastikan keamanan lebih baik untuk beroperasi di kapal Induk Pada saat yang sama Su-33 juga memiliki cangkuan penerbangan yang lebih unggul dari MiG-29K Setelah pemuburan Uni Soviet, proyek MiG-29K harus dihentikan karena kekurangan dana Pada tahun 1991, India memesan 12 pesawat MiG-29K 1 kursi dan 4 pesawat MiG-29K UB 2 kursi Akhirnya proyek MiG-29K kembali dihidupkan Proses pengiriman MiG-29K ke India dimulai pada Desember 2009 Sebelum serah terima, pesawat diuji coba di kapal Induk Admiral Kutsnesov, Rusia Pada Januari 2010, India dan Rusia menandatangani perjanjian untuk membeli 29 MiG-29K lagi senilai 1,2 miliar dolar Amerika Angkatan Laut India mulai menugaskan pesawat ini pada Februari 2010 Semua MiG-29K ditempatkan di pangkalan INS Hansa sampai India menerima pengiriman kapal Induk INS Vikramaditya dari Rusia Namun pesanan MiG-29K ditangguhkan setelah MiG-29K UB jatuh selama pengujian Kementerian Pertahanan India mengatakan kecelakaan itu telah membayangi kehandalan pesawat tempur tersebut Setelah banyak negosiasi yang intens pada akhir 2012, uji coba laut MiG-29K dan KUB Angkatan Laut India selesai Pada tahun 2016, badan auditor India yang dikenal sebagai CAG merilis laporan tentang proyek untuk pembelian pesawat tempur MiG-29K Di dalamnya, CAG mengkritik pesawat karena memiliki masalah serius seperti mesin dan avionik Efisiensi operasional MiG-29K India berada pada kisaran 16 hingga 39 persen Ini berarti hanya 3 dari 10 pesawat yang siap beroperasi Sisanya berada di darat untuk perawatan Oleh karena itu, baru-baru ini mereka dengan tegas menolak untuk membeli lebih banyak pesawat jenis ini meskipun ada tawaran dari Rusia Di Rusia, nasib MiG-29K juga tidak baik Angkatan Laut Rusia hanya memesan 24 MiG-29K pada akhir 2009 untuk menggantikan pesawat tempur SU-33 di kapal hidup Admiral Kuznetsov Kontrak pembelian ditandatangani pada awal 2012 Tetapi pembelian MiG-29K oleh Angkatan Laut Rusia dikatakan sebagai satu-satunya solusi karena mereka tidak dapat memulihkan jalur produksi SU-33 Butuh biaya tinggi untuk bisa membangun kembali SU-33 Padahal sejumlah pejabat Angkatan Laut Rusia tidak tertarik dengan pesawat tempur berukuran sedang ini Saat kapal Indo Admiral Kuznetsov melakukan misi tempur pertamanya di Mediterania pada tahun 2016 Bahkan hanya ada 4 pesawat tempur MiG-29K KUB yang bekerja Situasi semakin sulit ketika sebuah MiG-29K KUB jatuh saat misi tersebut Saat ini bayangan hitam masih menutupi pesawat tempur ini karena Rusia tidak memiliki kapal Indo MiG-29K beroperasi dalam jumlah sedang sambil menunggu Admiral Kuznetsov kembali beroperasi India pada akhirnya memilih melepaskan pesawat tempur MiG-29K dan berencana mengganti dengan Rafale M Bahkan Angkatan Laut India sudah menguji kemampuan Rafale M untuk lepas landas dari landasan Sky Jam Selama ini di kapal Indo-Prancis Rafale M menggunakan sistem ketapel untuk lepas landas Keputusan India ini membuat nasib Fulcrum D semakin sulit Demikian sahabat jejak tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.flatjona.com Tetap semangat dan jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fight like a Falcon